Intro Berawal dari sebuah pertanyaan Cipta itu sebenarnya tua gak ya? Atau sampan? Sampan itu tua gak? Saya itu masih muda Sampan muda? Mudah Saya gak akan bertanya tentang umur Karena itu hal privat Dengan umur sampan itu Sampan merasa tuang? Ya kalau bicara soal angka Jadi angka ini menentukan perasaan Menentukan jiwa Jadi umur saya sudah lama hidup Jadi saya sudah tua secara umur Cara pandangan orang saya masih muda Pandangan orang itu Anak kecil memandang sampan sudah tua Anak SMP Sampan sudah tua Sebenarnya sampan sendiri itu tua Saya sendiri Belum tua Saya masih muda Kalau ada orang di umur A Di umur segini Itu waktunya nikah Karena Di umur segini kok gak nikah-nikah Ketuaan loh nanti Berarti kan ada Patokan Kapan itu tua Berarti kan tua itu akan terdefinisikan tergantung Dimana kita hidup Karena tua Mendefinisikan Dari perspektif Sosiologi Jadi kalau seandainya Mungkin ya Mungkin kita ini Di desa A gitu Yang dimana disitu ada hukum Anak itu Menikah umur 21 Laki-laki Perempuan umur 19 gitu Di desa A Kemudian di desa Katakan Sumatra Itu itu umur 30 Itu baru Orang itu dikatakan Baru menikah gitu Maksudnya Itu udah mulai tua gitu Jadi kan beda Antara Si Di Jawa Sama di Sumatra Seperti itu Sampai di Papua Berarti kan tua itu Gak jelas Dan Dan seandainya Kita di desa A gini Terus Woy umur kamu udah Ya 24 25 Waktunya nikah Akhirnya kita tertuntut oleh Sosial Dan akhirnya Sosial Akhirnya kita tertuntut Uy Udah tua Jadi Jiwanya sudah mulai Terusik gitu Uy Udah mulai tua Mulai tua Coba aja kita keluar Nanti apa kemana gitu Oh Umur 40 30 Baru nikah Ya baru nikah Tapi mereka gak Merasa tua Karena Dengan Dengan Apa ya Dengan karena Tidak ada Omongan dari Tetangga Kamu itu udah tua Kok masih muda kok Gak terpengaruh Gak terpengaruh Jiwanya gak terpengaruh Wah aku masih muda Ayolahraga Terus Gini Kerja terus Gini Kan akibatnya Kalau dampak Sosial tadi kan Katakan Umur 45 50 itu Dikatakan tua Disini katakan ya Maka jiwanya Oh ya aku udah tua Sekarang udah Pokoknya Fokus ke anak Gini Akhirnya nanti Udah lah Anak kamu Sekolah Gini Akhirnya udah Ada perasaan Aku udah tua Mbok yuk Dikasih Sedikit dari Anak Padahal Dalam islam itu Gak boleh Menuntut anak Untuk Mempinta Imbalan Kan gitu Gak boleh Tapi kan jiwanya terganggu Gara-gara 50 Aku udah tua Akhirnya Udah lah Gak usah kerja Akhirnya Tergantung sama anak Nah Kalau di luar kan Gak eh Oh 50 Jadi kan ternyata Sosial itu Dampak sosial Mempengaruhi jiwa kita Dampak sosial Mempengaruhi Gimana Betul sekali Jadi ternyata Hukum sosial itu Yang sangat mempengaruhi Ketika di desa Itu sepertinya juga Sudah dikatakan Waktunya nikah Terus belum-belum nikah Terus kemudian Selak tua Munduri tua Maka terpengaruh Jiwanya Dan dia Ini menjadi Apa ya Pemangkas semangatnya Untuk Menjadi muda lagi Iya Kalau di Surabaya Di Jakarta Itu mereka Masih muda-muda Tapi umurnya Udah tua-tua Karena Bukan Bukan teraganya yang tua Tapi Orangnya sudah dewasa Umur 17 tahun Kok sudah bisa ngomong Di depan umum Umur 25 Kok sudah punya anak Anaknya sudah besar Sudah sekolah Nah ini kan peradaban Budaya yang Membedakan Di desa Sama di kota Yang Maju-maju Bener Kataan itu Kalau Saya juga pernah Membaca buku Saya juga pernah Mendalami tentang Tua Itu ternyata Tua itu Definisinya Dari Banyak perspektif Sekologi Sosiologi Kalenderis Ada kalenderis Ada Fisiologis Nah kita akan Mungkin Mendalami ke Kalenderis Kalenderis itu Kita akan disebut tua Jika Ya Umur Satu Dua Tiga Sampai Dua Empat Dua Lima Dua Sampai Kalenderis Kita akan disebut tua Nah secara Psikologis Itu Tergantung Kita bagaimana Sifat Karakter kita Terhadap Eh Yang Hasil Dampak Dari Kalenderis Jadi kalau kita Dua Lima Bagaimana Psikologis kita Mungkin Masih kayak Anak Dua belas Tahunan Atau Seperti Umur Empat puluh Sangat Dewasa Nah itu Psikologis Jadi bisa jadi Umur Secara Kalenderis Itu Dua Lima Tapi secara Psikologis Itu Bisa jadi Umur Tidulah Yang Masih Bimbang Masih Masih Gak berani Masih Mengambil Sebuah Resiko Ya Bisa jadi Yang secara Kalenderis Dua Lima Tetapi Itu Seperti Orang yang Psikologisnya Empat puluh Tahunan Jadi Kalau Bisnis kan Tinggal brandnya Atau enggak Kan gitu Pasti ada Pasti Kalau bisnis kan Untung rugi kan Nah kalau Dua Lima Serok Kalenderis Dan Dengan Psikologis yang Empat puluh Dia akan Tak Sudah saya ambil Bismillah Tak Kalau Rugi Itu Kata-kata Konsekuensi Kalau Hadi Itu Alhamdulillah Itu Kalenderis Di sana Fisiologis Kita tahu Semakin Wajah kita Gerak kita Mulai Lambat Terus Di umur Dua Lima Dua Sampai Tiga Puluh Pergerakan Jantung Kita Dengitnya Pergerakan Itu Mulai Elastisitasnya Itu Mulai Turun Tiga Puluh Itu Mulai Turun Tiga Puluh Ke Atas Tiga Puluh Itu Mulai Turun Gini Nah Emang Secara Fisiologis Anatomi Itu Istilahnya Gini Pekerja Sel itu Katakan Sel itu Kayak Pekerja Di Tubuh Kita Jadi Semakin Kita Menua Semakin Lelah Semakin Lelah Nah Banyak Nah Ini Lelah Akhirnya Organ Mulai Fungsinya Mulai Murun Ini Secara Fisiologis Jadi Sel Itu Bekerja Untuk Kita Iya Kalau Digambarkan Seperti Itu Kan Kita Tidak Hidup Tanpa Sel 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 Itu Kan Dari Berjuta-juta Milyaran Sel Terkumpul Menjadi Jaringan Jaringan Nanti Menjadi Organ Organ Menjadi Tubuh Manusia Jadi Manusia Itu Sel 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 Bekerja Luar biasa Ternyata Pemaparannya Luar biasa Jadi Kita Masih Tual Ini Quote Dari Saya Apa ini Quote Nya Quote Nya Dengarkan Ini Ada Kata-kata Bijak Bisa Allah Bisa Ada Manfaatnya Bisa Diambil Hikmahnya Bagaimana Kita Keluar Dari Sini Keluar Dari Custan Keadaan Sekarang Di desa Yang Udara Sekarang Bagus Kita Pergi Kejauh Ke negara Eropa Disana Ada Sebuah Pribahasa Man Is So Di Man Si Sih Filt Seorang Itu Akan Menjadi Tua Atau Dia Akan Tua Itu Seperti Seperti Apa Yang Dia Rasakan Jadi Kalau Dia Rasakan Katakan Umur 40 Dia Olahraga Ini Semangat Kalau Dia Masih Perasaannya Masih Muda Ya Muda Jadi Orang Itu Tidak Orang Itu Akan Dikatakan Tua Seperti Apa Yang Dia Rasakan Kalau 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 Umur 25 Udah Merasa Rasanya Itu Tua Ya Itu Udah Tua Kalau Unak 60 Masih Muda Muda Ya Itu Dikatakan Dia Masih Muda Karena Disana Itu Ada Di Jerman Itu Ada Umur Kalau Misal 70 Tahun 80 Tahun Dia Sudah Pension Tapi Masih Dia Mempunyai Lahan Kerja Dikerjain Setiap Pagi Ya Tetap Disiplin Jam 6 Bangun Sampai Surit Dia Tidak Digaji Tapi Karena Itu Adalah Kunz Seni Seni Ya Katakan Kayak Gini Itu Seni Sampai Umur Katakan Sampai Ini Nanti Katakan Umur Sampai 70 Ternyata 100 Kolam Sampai Nggak Udah Nggak Mikir Penghasilan Karena Itu Seni Jadi Sampai Masih Terus Nah Dengan Itu Sampai Merasakan Itu Masih Muda Nah Disitulah Gitu Ya Jadi Seseorang Itu Dikatakan Muda Meskipun Masih Tua Tergantung Rasanya Iya Dan Itu Mengarap Psikologis Mengarap Psikologis Iya Wah Kalau Aku Rasa Tua Umur Jadi Menurun Akhirnya Psikologis Sudah Tidak Mau Bergerak Yang Lebih Bagus Sekali Berhubung Ini Ada Ahli Dari Medis Ahlinya Dari Ilmu Kedokteran Kita Juga Tanya Tanya Soal Rasa Ini Jadi Begini Bicara Soal Rasa Ada Sebuah Penemuan Penemuan Dari Beberapa Karya Ilmiah Karya Karya Ilmiah Ini Berbicara Soal Pikiran Soal Fungsi Otak Soal Fungsi Diciptakannya Otak Sehingga Mampu Berpikir Ini Ada Pertanyaan Seperti Ini Orang Itu Bisa Merasa Katanya Merasa Itu Dalam Hati Dan Hati Itu Sendiri Secara Bentuk Patet Hanya Bentuk Daging Bentuk Daging Itu Bisa Berfungsi Sebagai Rasa Begitupun Dengan Lidah Bisa Merasa Tapi Dalam Statement Ini Dikatakan Bahwa Rasa Tidak Ada Adanya Adanya Adalah Pikiran Jika Pikirannya Stats Jika Paradigmanya Jika Sudut Pandangnya Secara Mudah Secara General Bahwasanya Semua Ini Bukan Tergantung Perasaan Tapi Tergantung Pikiran Itu Apakah Ada Sepakat Bahwa Hati Tidak Ada Hati Tidak Ada Secara Anatomi Ada Namanya Hati Tapi Perasaan Yang Ada Di Hati Itu Tidak Itu Ya Hati Secara Anatomi Ada Tapi Perasaan Itu Letaknya Bukan Di Hati Secara Sepaham Saya Tapi Saya Masih Belajar Sepaham Saya Saya Belajar Fisiologi Saya Belajar Anatomi Perasaan Itu Bukan Di Hati Hati Itu Adalah Organ Ya Seperti Hal Jantung Lampung Seperti Biasa Dan Kerjanya Sama Seperti Organ Lain Jadi Perasaan Ada Di Hati Hati Anatomi Itu Bukan Seperti Itu Tersampaikan Berat Perasaan Adanya Di Pikiran Itu Ya Benar Benar Ya Saya Pikir Juga Ketika Mendapatkan Statement Seperti Saya Meragukan Meragukan Secara Bibade Di Sini Ada Ayat Yang Dikatakan Bahasanya Aku Bersama Persangkan Hambaku Dan Kemudian Dikatakan Afalatakilun Dan Semuanya Tentang Ayat Ayat Sindiran Tentang Manusia Tidak Mau Berpikir Lagi-lagi Kok Dia Yang Maha Seni Yang Maha Karya Mengatakan Tidak Menggunakan Akalnya Tidak Bertafakur Kok Lagi-lagi Diakal Tidak Yas Urun Yang Merasakan Kemudian Lagi-lagi Soal Itu Ada Orang Meditasi Ada Orang Bertahunus Kalau Zaman Rasulullah Menyendiri Kemudian Ada Yoga Itu Kan Semuanya Mengontrol Pikiran Meneterakan Pikiran Jadi Semuanya Di Pikiran Ketika Pikiran Kita Mengimani Allah Berarti Yang Berfungsi Di Pikiran Ketika Kita Mengimani Jin Malaikat Iblis Setan Itu Sebenarnya Pikiran Bukan Hati Tapi Kenapa Ketika Kita Mendapatkan Suatu Musib Yang Kita Pegang Itu Sini Ya Allah Bukan Ya Allah Gini Apa Pikiran Di Jantung Mungkin Kalau Sampai Pergi Ke Australia Keluar Negeri Yang Tidak Berbasis Islam Atau Mungkin Bukan Bukan Islam Berbasis Jawa Kalau Kita Kan Ada Kenapa Ini Ya Allah Ya Gitu Kan Bah Kudan Ya Astag Itu Udah Jawa Ya Coba Ke Australia Orang Itu Nggak Kayak Gitu Atau Ke New Biasa Mungkin Ada Bentuk Lain Tapi Bukan Seperti Itu Maksudnya Yang Tadi Conflux Perasaan Ada Di Dada Itu Nggak Seperti Itu Jadi Mungkin Itu Hal-hal Kultural Kultur Yang Sudah Membentuk Secara Terus Menerus Diturunkan Hal Biasa Jadi Ketika Mendapatkan Suatu Hal Yang Tidak Sesuai Ya Orang-orang Di luar Sana Dengan Pikiran Mungkin Ya Bahkan Kalau Di Eropa Itu Karena Dasarnya Adalah Keterbukaan Jadi Kalau Seandainya Ada Masalah Hal Yang Paling Paling Sering Anda Dengar Itu Adalah Mari Kita Berbicara Bareng Jadi Kalau Rantain Ada Masalah Dengan Itu Mari Bicara Bareng Tatap Muka Atau Bertiga Jadi Dalam Satu Ruangan Mereka Dewasa Coba Kamu Pikiranmu Apa Tentang Aku Pikiranmu Tentang Apa Terbuka Bilang Aja Kalau Sampai Itu Kalau Kalau Ini Contoh Apa Mengkritisi Contoh Gini Lah Ini Lele Terus Rumah Saya Di Kecampian Terus Kecampian Tidak Punya Mentor Terus Mengharuskan Setiap Hari Itu Beli Pur Atau Beli Apapun Menggunakan Mentor Saya Satu Hari Dua Hari Ya Tidak Apa Pinjen Tiga Hari Sampai Sebulan Ternyata Yang Di Isi Cuman Bensin Kan Olinya Juga Perlu Maksudnya Nah Itu Kan Gak Dipikirkan Yang penting Bensin Ini Sedangkan Sendiri Saya Butuh Motor Juga Setiap hari Sampean Pinjem Men 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 Hanya Problem Seperti Itu Kalau Di Ropat Aku Butuh Waktu Kita Butuh Ngobrol Nah Ada Masalah Aku Mengatarakan Secara Terduga Sampe Seperti Ini Seperti Ini Itu Menurut Saya Tidak Suka Langsung Gitu Tanpa Apa Namanya Menyangkiti Saya Akan Mengutarakan Apa Yang Saya Rasakan Nah Baru Tampai Gimana Gitu Jadi Lebih Terbuka Nah Itu Perasaan Juga Nah Itu Triknya Kalau Di Luar Negeri Seperti Itu Nah Kalau Di Kita Beda Perasaan Ya Allah Itu Enggak Sadar Sadar Di Belakang Nah Kan Gitu Nah Kita Ada Kultural Hal Seperti Itu Ya Allah Kenapa Orang Menjemup Montor Terus Tidak Bisa Ngomong Iya Nah Itu Masalah Perasaan Kalian Ngelus Dada Tadi Kan Itu Ternyata Itu Hal Kultural Kalau Di Luar Itu Beda 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 Cara Beda Cara Untuk Menyelesaikan Luar Biasa Banyak Ilmu Yang Bisa Diserap Dan Mendapat Instat Secara General Seperti Ini Sebenarnya Gerhana Tidak Ada Saya Katakan Gerhana Tidak Ada Karena Itu Kan Hanya Matahari Terutup Sama Bulan Kalau Dilihat Dari Kejauhan Tidak Ada Gerhana Gerhana Itu Dipandangan Manusia Nah Dorul Ain Manusia Itu Punya Dua Dimensi Menurut Saya Dimensi Lahir Lahir Dan Dimensi Batin Nah Batin Ini Letaknya Bukan Di Hati Batin Ini Di Ruh Manusia Bentuk Padat Ruh Atau Lokasi Bagaimana Mabula Alam Jadi Ruh Itu Amr Bukan Kholkun Bukan Penciptaan Jadi Amr Nah Manusia Ini Punya Ruh Setiap Orang Punya Ruh Nah Ruh Ini Berpengaruh Dengan Umur Dan Ruh Itu Tidak Ada Umurnya Ruh Itu Ada Dari Dulu Sudah Ada Jadi Hakikatnya Tua Hakikat Muda Hakikatnya Masih Balita Semangat Itu Proses Jenjang Nah Dan Setiap Orang Mengalami Hal Ini Sesuai Dengan Budaya Kultur Lagi-lagi Bicara Itu Dan Itu Berpengaruh Saya Kira Ketika Hidup Di Kota Berpikiran Masih muda Mudah Terus Semangat Karena Ada Sayangan Di Desa Kurang Ada Kompetisi Jadi Males Malesan Ya Cepet Tapi Alhamdulillah Kalau Di Tua Pemuda Itu Sama Itu Di Pandangan Manusia Di Pandangan Tidak Lahir Manusia Tetap Nanti Mengalami Tua Jasad Raghanya Tapi Kalau Bicara Ruh Eh Bicara Maaf Bicara Jiwa Bicara Fikiran Nah Itu Kembali Kepada Orangnya Ketika Orang Ini Menganggap Bahwa Hidup Itu Harus Semangat Harus Inovatif Kreatif Hormon Hormon Dopamin Kuat Jadi Dia Tua pun Semangat Ibadah Lebih Semangat Lagi Jadi Tidak Ada Tua Muda Adanya Semangat Fafir Ruh Allah Semuanya Jalan Kepada Allah Ngomong Apalagi Tadi Oh Iya Ngomong Gerhana Tadi Gerhana Itu Tidak Ada Apalagi Pagi Sama Sore Kalau Pagi Kan Matahari Terbeda Dari Ufuk Bimor Kalau Sore Kan Terbenam Di Ufuk Barat Itu Kan Dipandangan Manusia Kalau Dipandangan Baten Siang Malam Pagi Sore Itu Tidak Ada Semuanya Sama Cuma Siklus Saja Ketika Dia Yang Menciptakan Itu Memberi Matahari Kan Untuk Kehidupan Kalau Kita Bosan Dikasih Malam Biar Tidak Bosan Kalau Kita Siang Terus Bosan Kan Makanya Allah Itu Juga Tau Kapasitas Kapasitas Berpikir Manusia Punya Titik Jenuh Makanya Dicitakan Itu Ada Satu Titik Yang Tidak Jenuh Disini Yaitu Kolbon Atau Fuad Dalam Kalimat Awan Di Dalam Al-Quran Dikatakan Fuad Dan Itu Tidak Punya Kejenuhan Ketika Nikmat Bersama Tuhan Sudah Gemantung Istilahnya Kalau Bahasa Jawanya Nyemende Nyemende Marang Gusti Kang Moh Suci Itu Nggak Ada Leren Sampai Orang Orang Zaman Dulu Meskipun Tua Itu Mereka Semangat Semangat Bertirakat Semangat Berkelana Semangat Apa Ya Dan Sampai Sampai Mereka Itu Muksa Mereka Itu Meditasi Mereka Itu Bersemedi Setelah Zaman Sampai Sampai Jasad Jasad Hilang Tapi Rohnya Masih Lollah Alam Ruhnya Kemana Tapi Punya Nama Punya Petilasan Oke Menurut Saya Tua Muda Itu Bagi saya Nggak Ada Semuanya Sama Dipandangan Manusia Relatif Kalau Dipandangan Ruh Semuanya Kembali Kepada Allah Semuanya Sama Tua Muda Itu Sama Kalau Dewasa Beda Oke Makasih Oke Kita Jawabkan Dengan Nah Tatim Bilhamdallah Alhamdulillah 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 Subhanakullah Wabihantika Nasyudah Lailah Alhamdulillah Astagfirullah Alhamdulillah Saya Maribazilfah Dan Saya Mabinago Sultani Semangat Pagi